Halo kawan-kawan Dari Pantai Baron Saya Menuju Pantai Indrayanti Ini sekelilingnya ya Ini persis di depan Peminapan walet Masih ya Tadi masuk ke Kawasan Pantai Jadi di kawasan Pantai ini Banyak ya Pantai Baron, Kukuk, Krakal Indrayanti Sepanjang Dan lain-lain lah Untuk masuk kawasan Pantai ini Cuman Bayar 10.000 Satu orang ya Jadi dua Kami berdua Jadi 20.000 Nanti Tambahannya Paling sama Parkir Parkir Tadi Di Pantai Baron 5000 Nanti Saya gak tau nih Kalau di pantai ini Pantai ini Parkirnya Belum Apakah Kurang lebih Nah Jadi kawan-kawan Kalau mau Ke daerah Pantai Tangan sama Kawasan Pantai Ya di Gunung Kidul ini Jadi bisa Berkunjung ke banyak Pantai Ini asik Banyak yang berkunjung Di sini Makan Di sini Banyak yang berkunjung Sendef Napa ya Son Sendef Apa ya Sendef Gimana tadi kejodotnya? Berapa biayanya rata-rata? Harganya berapa banyak makanannya rata-rata di sini? Ini yang saya lihat sih murah-murah, 20 ribuan, asiklah Tapi ya menunya menu biasa ya, nggak ada yang spesial misalnya hasil laut dari pantai Udang, goreng, tepung misalnya Misalkan ikan laut apa gitu ya Eh ada ya, ternyata ada kawan Saya salah baca, jadi ini ada dua nota Yang nota pertama itu makanan yang seafood tadi saya bilang, banyak nih ternyata Ada nasi kerang penyet Ada cumi lombok hijau Makanan khas jawanya juga ada tempe mendua dan lain-lain Begitulah kira-kira guys Sampai sini makanannya Ritik peyek Di pantai juga banyak pake pagi Lomboknya siap Bicu Bayang pereg Nganju dulu Ini minumnya Ini makanannya Sudah Iya Paling itu Nawarin foto Ada yang berenang itu guys Lucu tuh Pengen saya zoom Ternyata gak bisa dimodein Iya itu Tapi gak bisa di zoom Asik ya Debur ombak sama pasir Terus wangi pasirnya di sekitar pantai Khas banget Khas kawasan pantai Mantep Kauan-kauan Kauan-kauan Tentu masih ngerti Tadi di Barun kan gak bisa begini Iya Di Barun lebih Sederhana sih Banyak warung-warung makan gitu Kalau disini Pandangannya lebih luas Melihat pantai Tadi di Barun Tadi di Barun Few Tadi di Barun Mereka Nenai Tadi di Barun Mereka